Pemirsa bencana gempa bumi dan tsunami di Jepang telah mendorong sebagian warga kota Los Angeles untuk memberi sumbangan bagi upaya bantuan kemanusiaan bagi para korban. Ini karena kota Los Angeles, seperti halnya sejumlah kota lainnya di pantai barat Amerika, memiliki kedekatan tersendiri dengan Asia, terutama karena banyaknya warga imigran asal Asia. Saat regu penyelamat di Jepang menolong para korban tsunami dan gempa, di luar balik kota Los Angeles, relawan palang merah Amerika dan pejabat setempat mengumpulkan dana bantuan. Menurut juru bicara palang merah Charlie Sardu, awalnya sumbangan hanya sedikit, tapi terus meningkat. Anggota DPRD Bernard Pax juga ikut. Menurutnya ada tanggapan baik. Anggota DPRD Jane Perry mengatakan banyak pengendara di pagi hari yang murah hati. Warga yang menyumbang mengatakan bencana di Jepang mengingatkan masyarakat agar bersiap untuk apapun. Menurut Catherine, harapan dan doanya menyertai warga Jepang pada saat ini. Sementara itu tim pemadam kebakaran dari Los Angeles County dan Fairfax, Virginia, beserta anjing pelacak mereka juga ikut terjun untuk mencari korban selamat di kota Ofunatu. Tim di bawah Koordinasi Badan Pembangunan Internasional Amerika atau USAID ini membawa 45 ton peralatan dan mampu bertahan mandiri hingga 10 hari. Dari Washington, saya Helm Yohannes dan tim VOA. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.